Roti sobek yang empuk, lembut, dan super enak kalian wajib coba di rumah. Kali ini saya akan membuat roti sobek pandan yang enak banget. Pertama-tama yang saya siapkan adalah loyang besar berisi bahan-bahan kering ditambah dengan telur seperti ini. Biar nggak ada yang kelupaan, karena biasanya saya suka lupa masukkan kuning telur, lupa masukkan teragi. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini kan bahan-bahan kering ditambah dengan telur, nggak ada yang lupa, nggak ada yang keskip. Air dingin atau susu dingin itu pasti nggak akan kelupa, karena apa? Kita membutuhkan air untuk mixer adonan. Dan susu dingin yang saya pakai kali ini, itu saya masukkan dulu ke dalam freezer selama kurang lebih 15 menit. Jadi pada saat dia masuk, ketemu dengan mixer, adonannya nggak terlalu panas. Karena bagaimanapun mixer, kalau dipakai selama 15 sampai dengan 20 menit, pasti akan membuat adonan lebih hangat. Jadi kita butuh susu dingin yang sangat dingin atau air yang sangat dingin. Kalau perlu ada es batunya. Mixer bahan kering seperti tepung protein tinggi, tepung protein sedang, ragi, gula pasir, dan susu bubuk ditambah dengan 1 botir telur. Setelah itu masukkan susu dingin bertahap, sedikit demi sedikit sampai didapatkan tekstur yang diinginkan. Jumlah susu dingin tidak bisa saya prediksi, karena beda mixer, beda ukuran telur akan mempengaruhi jumlah cairan yang dibutuhkan. Kalau sudah membentuk gumpalan besar, boleh dibantu dengan tangan supaya tidak ada yang muncrat pada saat kita mix. Nah, gerakan mixernya seperti ini ya, mengikuti arah adonan. Kita tambahkan margarin dan garam. Mixer kembali seperti tadi, mengikuti arah adonan. Saat ragi sudah mulai bekerja dan adonan menjadi mengembang, kita gerakan maju mundur angkat. Maju mundur angkat seperti ini tidak kena ke dasar loyang. Tambahkan pasta pandan. Kita mixer terus sampai halus dan elastis. Emak-emak yang membuat kue, yang membuat roti, pasti tahu banget kalau anak nangis harus cepat-cepat diangkat. Beginilah posisinya anakku ketika diangkat sambil mix adonan. Adonan sudah mulai terlihat lembut, tetapi terlihat kelebihan cairan. Saya tambahkan sedikit tepung, it's okay, nggak masalah ya. Kita mix lagi, sampai didapatkan tekstur yang diinginkan seperti ini. Dipegang lengket, tapi kalau dilepaskan terlepas sendiri dan nggak elastis seperti karet. Baking mat, scraper, tangan, dan adonan kita oles sedikit dengan margarin. Bentuk bulat seperti ini, ambil sedikit dengan scraper, lalu kita uji window pane. Harusnya kalau sudah membentuk karet seperti tadi, window panennya pasti terlihat selaput tipis seperti ini ya. Bagi-bagi adonan menjadi 35 gram, bentuk bulat, dan kita istirahatkan. Resting selama 15 menit. Setelah adonan di resting selama 15 menit, kita gilas dan mulai isi bahan isian. Saya isi dengan pasta coklat dan potongan keju. Bungkus yang padat dan mantap seperti ini, supaya tidak ada yang terlepas atau terbuka pada saat dipanggang nanti. Oles loyang dengan margarin, lalu lapisi dengan baking paper. Setelah 1 jam, di-proofing penampakannya akan seperti ini. Oles dengan kuning telur, lalu taburi dengan meses dan parutan keju parut. Panggang suhu 170 derajat selama 30-35 menit atau sesuaikan oven masing-masing. Ini dia hasilnya roti sobek pandan isi keju dan coklat. Enak banget. Kalau kalian suka dengan video saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba di rumah. Selamat mencoba di rumah.